Memang kalo kaya gitu tuh kita ngerasa Bukan... Iya, kita bakal ngerasa kaya kita tuh dibuntutin sama orang Apalagi kalo udah ngeliat bayangan hitam kaya gitu Wah, meninggal aku Ya, selamat datang di... Create A Hari ini bersama seperti biasa Kak Ivana Halo Kak Rian Oke, hari ini kita akan Seperti biasa, camping kita cerita di Tengah-tengah api unggun lagi, ya ga? Iya Kisah api Ugo Hari ini kita akan membahas sebuah hotel Hotel yang ada di Indonesia Di deket kita aja Iya Jadi, kita akan membahas hotel yang lagi viral juga sebenernya Di TikTok platform Ya bener ya Cukup lumayan banyak bahas di situ Jadi, ini adalah hotel yang kita sebut inisial aja ya Kita ga mau jadinya nanti dijudgenya Menjeleka atau apa Kita cuma nge-share aja cerita yang orang lain ceritakan Tapi lagi viral juga Itu adalah Hotel N Jadi, kita sebut aja Hotel N Jadi, Hotel N ini adalah dulunya sebuah villa Vila ini dibangun oleh seorang yang keturunan Brazil Bernama Fritz Josef Pinedo Dan, villa ini dibangun pada tahun 1918 Proses pembangunan villa ini pun tuh ga maka waktu yang cepet gitu Jadi, ini 15 tahun Jadi, cukup lama untuk ngebangun villa ini Dan, villa ini menggunakan gaya bangunan yang klasik Dan juga terdiri dari 5 lantai Ini ada 1, 2, 3, 4, 5 Bahkan nih, pada masanya waktu itu Saking ga terlalu banyak gedung gitu ya Bangunan Hotel N ini nih Atau dulu waktu itu villa Ini juga sempet menjadi bangunan tertinggi di Asia Jadi, bayangin aja Lantai 5 itu tuh udah jadi bangunan tertinggi di Asia lagi Bukan ya Indonesia Tapi pada masanya kan Pada masanya Pada masanya 1918 Nah, nama pemiliknya ini adalah seorang keturunan Tionghoa Yang namanya adalah Lim Sanjo Jadi, ada gabungan-gabungan nama bule juga sedikit Sanjo Ada Ju Lim Sanjo Nah, pada tahun 1960 Villa ini dijual lagi ke pengusaha keturunan Tionghoa juga ya Yang bernama Ong Ki J Dan jadi Ling Sanjo Sekarang Ong Ki J Jadi, kenapa villa ini dijual? Karena warga Lim Sanjo ini harus kembali ke Belanda gitu guys Jadi, dia pulang kampung mungkin ya istilahnya Jadi, ini warga Belanda yang keturunan Tionghoa mungkin ya Dan mungkin balik ke kampungnya juga cukup lama ya Ya, pokoknya for good bisa dibilang Karena kalian harus menjual aset Nah, setelah berubah ke pemilikan ini Akhirnya pemilik barunya yang bernama Ong Ki J tadi Dia itu merubah fungsi bangunan ini Dan menjadi villa menjadi hotel Jadi, beberapa bentuk bangunan ada yang diubah juga Jadi, sehingga bentuknya menjadi hotel Dan sampai sekarang hotel ini dikenal dengan nama Hotel N Dan juga bekerja sama dengan satu platform pengenalpan juga lah Ya, ya, ya Pada bagian luar bangunan ini bentuknya nih Kalau kita lihat itu tuh ada kolam kecil Kemudian ada parkiran juga yang cukup luas Jadi, khasnya pun juga cukup unik Jadi, ini bentuk bangunan itu temboknya Batu bataknya itu yang di-reveal gitu lah Kayak kelihatan masih batu batak, nantung raw gitu Dan juga ada balkonnya, bisa lihat ya Nah, kalau bisa kita langsung ke dalamnya nih Bentuk dalamnya itu kita langsung dihadapkan dengan tangga-tangga Oh, jadi belum ada lift ya? Bangunannya ini emang tua kan? Anyway, sebenarnya ada lift Tapi mungkin liftnya itu Kalau sekarang-sekarang udah rada nggak dioperasikan juga Karena itu kan udah mungkin takut ya kan? Takutnya ada lift sebenarnya Ada lift sebenarnya ada lift ya Kalau sekarang, karena udah modern teman Waktu itu masih lorong dan tangga-tangga gitu Betul Makin kelatan tuh ya, serna Makin kelatan, pakai batu batak gitu kan? Nah, untuk bangunannya sendiri nih Terdapat unsur-unsur bangunan Jadi, kayak beberapa Digabung beberapa culture gitu Jadi, ada unsur bangunan dari Brazil juga Terus dari Belanda Dan juga ada unsur bangunan Tiongkoknya juga Jadi, digabung Karena emang itulah natura Indonesia Bersatu-bersatu Tapi, mau kebayang sih Klasik-klasik Eropa gitu Dicampur ke China-Chinaan gitu Banyak ya tuh Biasanya emang kadang-kadang Bisa kita temui juga Di bangunan-bangunan lain di Indonesia Biasanya juga jendela-jendela Dan pintu yang terbuat Ya, dari kayu sih emang pintu Iya, dari kayu Pak Kalau dari semen berat sih Besi juga kayaknya Minimal, tapi ada yang kayak Tralis besi, pintu besi itu kan ada Kaca besi itu ada Kaca itu ada Kaca besi Pintu kaca ada kan pintu kaca Oh iya, bukan kacanya yang besi kan Maksudnya pintu kaca yang listnya pakai besi Iya bener Karena ini kan hotel Otomatis banyak yang menginap juga Iya dong Pasti dong Apalagi yang kepo-kepo Penasaran nih Nah iya Kan orang nggak tahu ada apa sih Oh iya Menginap doang Nah pas inap Banyak juga yang bercerita gitu Mengalami kejadian-kejadian aneh Bahkan di orang-orang sekitar hotel itu pun Banyak yang suka kayak melihat Sebuah sosok lah Di jendela-jendela kamar hotel Oke Mungkin kalau ke jaman sekarang Orang kan Gordon Hotel kan suka jarang YouTube Orang dari bumi bisa melihat Lagi bersenggamer Ini maksudnya kelihatan dari luar ya? Atau dari luar Atau dari jalan Atau dari luar Bersaksi banyak melihat hal-hal aneh Mungkin dia penampakan Penampakan entah itu manusia atau bukan Atau mau halus gitu ya maksudnya Iya Atau nggak emang dia Emang hobinya suka ngintip jendela juga bisa kan? Oh iya Gak melihat hal yang aneh-aneh Ih gari banget Tapi intinya Ada orang luar pun juga suka melihat hal-hal yang aneh di jendela Kalau memang kelihatan juga lah ini Iya dari penghuni hotel Itu melihat satu yang sering merasakan hal aneh Yang dari luar pun suka melihat hal-hal aneh juga Dari luar gitu Nah Tau juga nggak sebenarnya kalian ini Kalau misalnya di hotel itu Ternyata ada ruangan bawah tanahnya juga Atau dungeon gitu Atau basement lah Karena mungkin memang kalau dari dulu identiknya kayak gitu kali ya Oleh yang bangunan-bangunan luar Bangunan lama tuh ada bawa tangannya Ada bawa tangannya Kayak bunker Tapi memang menurut masyarakat sempat Ruangan ini yang paling mistis Yang paling bawah ini Hmm Karena ini sering jadi tempat pembuangan Makanya ya Ya juga Tempat area pembantaian dulu waktu itu Orang Belanda Iya iya jaman-jaman itu Membuang mata disitu Begitu Itu lah terbangan dari hotel ya Mau tau ceritanya seperti apa hotelnya Masa ya silahkan Ayo iya Saya ceritakan ya Ini ya lanjut ya Dimulai ke segmen adem ini Silahkan Jadi Konon di hotel ini Disediakan khusus Suatu kamar Beberapa kamar gitu Yang khusus Ditempat tinggali oleh makhluk halus Jadi mungkin dia kayak menyediakan beberapa pintu kamar Yang itu tuh gak bisa diinepin lah Iya Jadi kayak mungkin ini malam jumat nih Gitu misalnya seperti itu Gitu kan Harus ya Ada satu Mungkin hari tertentu Atau tanggal tertentu Hari tertentu Yang Sengaja Sengaja Diposongin Jadi informasi ini Didapatkan Oleh Dua orang pemuda Yang dimana dia pengen nginap disana Saat dia melakukan pemesanan kamar Dia ke resepsionis Resepsionis ini Hanya bilang Hanya tersedia satu kamar yang Bisa disewakan Dari lima lantai itu semua Cuma satu kamar yang cuma bisa diinepin Ya nah akhirnya pemuda ini memilih kayak Ya udah lah di kamar tersebut aja yang tersedia gitu kan Jadi dia diantar oleh petugas menuju ke kamar Anehnya Sepanjang Sepanjang lorong itu tuh sepi banget Dan suasananya tuh sedikit menyeramkan lah Dan ada beberapa kamar tuh yang pintunya tuh kebuka Tapi di dalamnya kosong seperti itu aja gitu loh Pasti pemuda ini mikir dong kayak Kenapa gak disewakan Kenapa dia cuma bilang tersedianya satu kamar aja gitu kan Nah ini ada lagi cerita yang lebih menurut gue agak masuk akal dan serem lah Dan ini kejadiannya di lantai tiga Dimana lantai tiga di hotel N ini dihuni oleh tiga hantu noni-noni Belanda Yang katanya dia tuh sering banget bermain di lorong-lorong Bahkan ada beberapa pengakuan dari orang yang nginep di lantai tiga ini Mereka tuh sering mendengar cuara perempuan tertawa Bahkan kemarin di tiktok ada video yang viral juga Ada suatu pasangan yang dimana dia nginep di hotel N ini Dia ditaruh di lantai tiga Dan yang paling membingungkan adalah Lantai satu dan lantai dua itu kosong Tapi dia ditaruh di lantai tiga paling ujung Dan ditambah lagi Suasananya tuh pas mereka masuk tuh kurang enak banget Dan tiba-tiba kan dia pasti beberes segala macem di kamar itu Di video tiktok itu dia keliling Abis itu tiba-tiba di tengah-tengah Ternyata ada yang ngetok kamarnya Nah ini yang serem banget sih Pas pacarnya ini buka Ternyata gak ada apa-apa Gak ada apa-apa tapi di kamera itu Kelihatan kalo ada sesuatu bayangan hitam di depan pintu Panik dong pastinya Anjir gue jadi merinding jangan gitu sih kalo Ya anjir merinding Gue yang cerita anjir Enggak gue emang kita juga ngeliat videonya Semua kita liat tiktoknya kan Emang pas kalo pintu kayu kan glossy catnya Iya jadi keliatan kalo misalnya itu tuh kayak ada yang hitam-hitam gitu Dan itu bentuknya menurut orang Orang, orang Ada pundak, ada kepala Tapi kalo pas yang cowoknya liat tuh Kalo orang Gak ada Gak ada siapa-siapa Tapi memang kalo dari kamera itu keliatan banget Kalo misalnya tuh ada bayangan hitam di depan pintu Iya 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 Dan anehnya Kamar dia ini dari seluruh Banyak kamar Dan di lantai tiga ini Tulisan, ada tulisan yang tergantung di pintunya itu Don't disturb ya Yeah, don't disturb Don't disturb gitu loh Dan akhirnya Karena mereka ini pasangan ini udah khawatir ya Udah melihat hal-hal yang aneh Dengan suasana kamar yang tua Dan ini satu hal lagi nih yang gue mau kasih tau Kan ini hotel udah tua banget Udah dari tahun 60-an ya Bisa dibilang Suasananya itu tuh memang tua Perabotannya tua Anehnya itu tuh semuanya tuh kinclong Kayak tembok itu tuh putih banget gitu kan Kayak selalu udah di renovasi Udah di renovasi tapi Belum Belum gitu loh Dan akhirnya pasangan ini pulang lah Dia check out Kayaknya rajin aja sih Klinik servisnya Jadi telaten Gak kotor-kotor Tapi kalo misalnya kalian lihat di video itu Itu cuma ada satu orang yang pake baju putih hitam yang lagi magang itu kan Cuma satu orang Kan biasanya kalo hotel itu kan ada yang kayak Mau setua-tuanya hotel itu pasti ada yang namanya bellboy Terus ada yang apalah yang lain-lainnya tuang bersih-bersih itu pasti warawiri gitu loh Ya mungkin karena ya disitu kan Dibilang tadi beberapa ruangan juga kosong ya Dan tadi kalo kita Iya Kalo bisa dilihat juga itu kan Pas dia kabut Bukan kabut Pas dia mau keluar Kan dia juga rekamin orang-orang lain kan Iya Pintunya kalo hotel nih biasanya nih Semua ketutup posisinya Ketutup pasti Kalo ini tuh kebuka ya Ya tau ya Setiap kamar kebuka gitu Jadi lu bisa lihat gitu Biar keterkesan Ih ini jadul atau gimana Gue gak ngerti ya Cuma nih pasti rata-rata tertutup gitu ya Apalagi kan dia udah bilang Kalo misalnya itu tuh Cuma bisa kamar tiga Eh lantai tiga doang kan Di satu kamar itu Kan Tengsin ya kalo misalnya kebuka ya Secara logikanya gitu Iya Bener sih Dan otomatis mereka tuh naik tangga Karena gue gak tau nih Iya Dan tangganya tuh kayak gak kelak-kelak Terus Kita aja yang nonton Kalo gue Kalo gue sih kayaknya udah nangis duluan Gue kayak minta pertolongan gue Gak lah Jangan panik sebenernya sih Karena bukti mereka juga gak ada ngejar kan Iya sih Memang kalo kayak gitu tuh Kita ngerasa Bukan Iya Kita bakal ngerasa kayak kita tuh dibuntutin sama orang Apalagi kalo udah ngeliat bayangan hitam kayak gitu Wah Meninggal aku Kalo itu iya sih Tidak parno duluan Wajar Emang itu serem ya bayangan hitam itu Masih tentang noni Belanda Hmm Jadi ada rombongan turis Yang menginap rencananya tuh 5 hari Di hotel N ini Nah baru hari pertama Setelah satu turis ini Lagi jalan-jalan di lorong-lorong kamar Tiba-tiba dia mendengar suara aneh Dari lorong itu Dan tiba-tiba ada seorang noni-noni Belanda Yang mukanya tuh udah seram banget Pucat Bener-bener sosok terlihat Kalo itu tuh noni-noni Belanda Terlihat ya Terlihat Hari kedua Turis ini melihat penampakan yang sama Kalo noni Belanda ini dengan muka yang pucat Melewati kamarnya Sampai akhirnya Turis ini mengajak rombongannya untuk check out Dan segera untuk pindah hotel Sama ya berarti ya Iya Kabur dia Tetep kabur Berarti gue curiga ga dia pernah stay semalem nih Di hotel ini nih Oh Baru bentar kabur Kalo yang tadi kan udah sempet semalem Oh sempet semalem Hari kedua ya Hari pertama dia udah merasakan ga enak Kalo dia ngeliat nih kan Dan hari kedua Dia ngeliat kalo noni-noni ini warawini Udah lewat Oh iya 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 Jadi ga cuma cerita yang Ivana ceritakan doang Jadi ada banyak banget mitos-mitos yang muncul tentang hotel ini Salah satunya adalah hantu berlumur darah Waduh Seren banget ya Banyak juga tamu hotel tuh yang ngeliat sosok hantu berlumur darah ini Tamu ya Tamu yang melihat gitu ya Sosok hantu ini tuh dipercaya Ini merupakan salah satu korban Yang mungkin diperlakukan Inilah ya Secara kejam ya Waktu jaman penjajahan Yang kedua Ini ada juga yang cerita Katanya di lantai 4 Tadi kan kita bahas soal lantai 3 ya Jadi semua orang diarahkan untuk di lantai 3 Padahal di lantai bawah kan ada ya Biar gampang keluarnya kan Tapi kenapa harus di lantai 3 Tapi rata-rata kan kalo misalnya kita ngomong yang Angka-angka kematian biasanya nomor 4 Nah ini pas banget Jadi dulu itu pernah ada yang Bunuh diri di lantai 4 ini Jadi ini seorang wanita Motifnya dibunuh diri tuh karena Dia cemburu melihat suaminya berselingkuh dengan wanita lain Kok gitu? Gak boleh tuh ya Gak boleh ya Gak boleh ya selingkuh-selingkuh ya Dan akhirnya dia memutuskan untuk bunuh diri Di hotel tersebut di lantai 4 Awalnya manajemen hotel tuh nutup-nutupin lah Wajar lah ya pasti kayak gitu ya Tapi lama-lama terungkap Karena banyak tamu yang ngeliat Sosok hantu gantung diri Waduh Nah itu dia Setelah kejadian yang gantung diri itu tuh Lantai 4 itu selalu ditutup Bahkan dirantein ya? Bahkan dirantein Jadi dipagerin lah ya Pagerin ya Jadi ada youtuber juga yang nge-review hotel ini Dan dia tuh ngecek tuh sampai ke lantai 4 Oke jadi pada saat ke lantai 4 tuh Udah gak bisa naik lagi Berarti ke 5 gak bisa juga ya? Udah gak bisa Jadi cuma mentok di 3 Oke Dan itu tadi Mentok-mentok selalu orang-orang ditujuin ke lantai 3 itu Nah ini ada juga hantu di loteng pak Cuma memang sih Gue liat disini tuh Memang banyak balkon Dan kalo misalnya kita nyampe ke atapnya itu Kita bisa ngeliat Apa yang ngeliat kota Malang itu tuh Bagus lah intinya Ada salah satu tamu yang naik ke atapnya gitu ya Pada saat nyampe di atas Dia tuh nemuin kayak meja yang dicor gitu Ya bisa didudukin disitu kan Karena dia duduk disitu Yang anehnya Dia melihat tersesok wanita cantik Kada aneh nih Kok ada wanita cantik di atas ya kan? Mau digodain nih kayaknya Tapi gak lama Gak lama Cewek itu semakin mendekat Mukanya berubah Jadi cowok Kayaknya jadi cowok Dan mukanya tuh serem banget Waduh Saking ketakutannya Pria ini tuh diem Tanpa ekspresi Dalam beberapa hari Dan dia bisa ke bawah ya Dengan begitu ya Itu dia Ke bawah lagi Tapi ya udah bukan dalam kondisi dia yang awal Iya tapi udah begitu Cengok gitu Kalo dia sama temennya Ditanya kali ya Kenapa lu? Ya orang tertutup Karena memang Ini hotel notabene Hotel yang murah Itu berkisaran antara Mungkin 100 ribu sampai 200 ribu ya Terus dengan ditambah ada banyak-banyak cerita mistis Banyak tamu-tamu tuh yang malah bikin hotel ini tuh jadi tempat uji nyali Biasa ya? Kayak sisal hotel juga banyak Karena murah Terus banyak yang ceritain Penasaran Apalagi anak-anak muda ya kan? Iya Udahlah kita cobain aja Mama udah bilang bahaya Jangan kesana Jangan kesana Malah disengajain ya kan? Jadi disitu juga ada mitos Dimana pengunjung gak boleh ke kamar mandi umum Di atas jam 2 malam Posisi kamar mandi umum itu? Di luar Di lorong ya? Di lorong Setiap lorong tuh ada kamar mandi Setiap dibilangin kayak gitu semakin penasaran gak sih lu? Iya Benar gak? Kalau gak dibilangin kan Oh yaudah gitu Maksudnya kalau gak penting-penting banget ngapain ke kamar mandi umum? Kan ada kamar mandi di dalam hotel Betul kan? Itu dia namanya juga anak muda kan ya? Iya Semakin dibilangin Semakin ngebangkang Bebal Bebal itu dia tuh Pada akhirnya pemuda-pemuda yang pengen uji nyali ini Ya istilahnya dia melanggar lah ya Dia melanggar di jam 2 pagi Dia masukin lah untuk kamar mandi Dan dia mendengar anak bayi tuh nangis Ada suara anak bayi nangis? Kan aneh ya anak bayi nangis di WC malem-malem Banyak yang melihat tamu-tamu itu bayinya tuh kayak menatap tapi tatapannya tuh kayak kosong Tapi nangis Nangis Cabut gak sih lu kalo kayak gitu Pak? Ya mainnya lengkok kan sebenarnya Cabut gak sih lu kayak gitu Jadi itu dia cerita-cerita konon katanya gitu cerita-cerita Banyak yang mengalami ya Iya Bisa jadi fiktif bisa jadi enggak juga Karena kita sendiri pun belum pernah kesana Iya Kita cuma mendengar cerita-cerita ini Oke jadi sebenernya dari pihak hotel sendiri juga udah kalifikasi Kan ada kata saran tuh di hotelnya Sebenernya gak ada isi saran yang gimana-gimana Banyak kan tuh ya bagus-bagus aja gitu ya Kayak rapi, bersih gitu Dan juga kalo di aplikasi penghinapannya gitu Juga sebenernya ratingnya cukup tinggi Makanya kalo lu search hotel di Malang itu cukup di atas gitu Punculnya Top search ya? Top search Jadi memang dia itu salah satu yang ratingnya cukup oke Cuman biasanya ya mungkin kalo gue miling gue tadi kan banyak yang langsung kabur-langsung kabur Udah kagak keburu tuh Ini udah bayi nih Mungkin tuh gak keburu deh Udah keburu kabur Bisa juga gitu kan Ya dia masuk ke kotaknya bagus-bagus Tapi memang sebenernya ya kita gak tau ya Kalo namanya cerita horror kan bisa aja orang Dimanapun lah gak harus di hotel itu Iya Bisa aja mungkin emang lagi capek Jadi tercipta halusinasi atau gimana Atau mungkin Kadang orang masuk ke fase trans gitu ya Dimana dia mudah dimasuki sugesti gitu Mungkin tersugesti diri sendiri Hotelnya kayak serem Mungkin aja Ditambah lagi Namanya juga ada penjelasan saintifik Masih ada Iya Tapi ditambah lagi mungkin Didukung sama gedungnya yang Suasananya Itu tadi Jadi kayak berasaannya Wah nih fix ya segala macem Tapi kalo masa tadi yang bunuh diri banyak orang liat Hantunya ya gue gak tau tuh Jadi seperti itulah Ya Tentang Hotel End ini yang lagi viral banget di tiktok ya Jadi gini kalo misalkan video gitu tuh yang menarik Emang kalo misalkan ada satu sosok sah gitu Tuh kayak gak terlalu Terlalu trasmus tapi Tapi kalo misalkan banyak orang Wih serem guys Tapi gak ada apa-apa Gak ada apa-apa Ya udah Ya udah Gitu kan Kalo misalkan tadi tuh Kepin tuh udah Meriming ya Gak sih seru gitu Gue gak merinding sih Biasanya Si Ivana yang berikutnya Takut gue gitu-gitu kan Takut ya lu ya Ya udah kalo gitu segitu aja Video kita kali ini Jangan mau subscribe pastinya kalo mau bahas apalagi Boleh komen ya kan Jangan komennya Ivana mulu Kita tidak tau bahas apa Komen topik Ya topiknya mau apa Tulis aja di kolom komen Ya kalo gitu segitu aja See you on the next video Stay cracking Salam Crackers Cercat Tinggung Sub indo by broth3rmax